Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukronillah Kembali lagi dengan saya Siti Fawujia Staf Osis SMK Singaparna Di Liputan Islam SMK Singaparna Pemirsa channel SMK Singaparna Banyak sekali umat Islam yang melaksanakan puasa Ramadan Tanpa mengetahui sejarah dari puasa Ramadan itu sendiri Maka dari itu, kali ini Kita akan membahas sejarah puasa Ramadan Puasa secara bahasa artinya berpindah dari satu perbuatan ke perbuatan lainnya Adapun secara terminologi, puasa artinya menahan dari makan, minum, dan juga berhubungan dengan suami istri Yang tentunya ditujukan untuk beribadah kepada Allah SWT Yang dimulai dari terbitnya pajar hingga terbenamnya matahari Adapun tujuan dilaksanakannya puasa Ramadan Yaitu untuk melatih kesabaran, ketabahan, dan pastinya berpaedah untuk kesehatan umat manusia Namun perintah dilaksanakannya puasa di bulan Ramadan Tidak diturunkan secara gamblang atau secara langsung Ini melihat situasi keimanan para sahabat pada zaman itu Ketika keimanan para sahabat sudah mantap Maka Allah SWT menurunkan perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan Pada bulan Syaban tahun ke-2 Hijriah Yang ditulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Demikian pembahasan mengenai sejarah puasa di bulan Ramadan Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya Jangan lupa like and subscribe channel SMK Singaparta Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa menurut bahasa artinya berpindah dari satu perbuatan ke perbuatan lainnya Adapun secara terminologi puasa adalah Menahan dari makan dan juga minum Dan juga berhubungan dengan suami Tiga, dua, satu Namun perintah di